Selamat pagi dan shalom, selamat berjumpa kembali melalui Renungan Harian Toraya edisi Selasa 3 September 2024. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar dalam Kristus Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Perjanjian Baru 1 Petrus Pasal 2 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-25. Firman Tuhan berbunyi demikian. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Ayat 19 Sebab padalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu. Supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam tetapi ia mengerahkannya kepada dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba. Tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jinggu amin. Sedemikian jauh, termatuhan. Amin. Bapak ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan lewat bacaan kita pada edisi Selasa 3 September 2004. Pada pagi hari ini diberi tema Menghidupi Kasih Karunia Dalam Penderitaan. Ungkari tutui Pak Kaburukna Lankamaparisen Bapak ibu, saudara-saudara yang sama dikasih Tuhan. Sering kita mengartikan Kasih Karunia Tuhan sebagai hal-hal positif seperti kekayaan, kesehatan, dan kesuksesan. Namun, Kasih Karunia juga bisa hadir dalam bentuk penderitaan yang dialami karena kehendak kalah. Yesus menunjukkan teladan ini. Penderitaannya tidak dicari-cari, tetapi dengan kesadaran dijalaninya sebagai tindakan kurban keselamatan bagi banyak orang. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Dalam penderitaannya, Yesus tidak mengeluh atau mencacimaki, tetapi menyerahkan semuanya kepada Allah yang menghakimi dengan adil. Sebagai pengikut Kristus, kita diundang untuk siap menderita, bukan karena dosa, tetapi semata-mata karena kita diminta untuk setia padanya. Nah, dalam dunia kerja misalnya, kita mungkin menghadapi penderitaan yang kadang kalah terjadi akibat ketidakadilan. Nah, saat itu terjadi, kita diminta untuk tetap tunduk dan tekun bekerja dengan baik. Lantas, menjadikannya sebagai bentuk Kasih Karunia. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita diminta untuk tidak perlu membalas, karena pembalasan adalah hak Tuhan. Tugas kita adalah bekerja dengan kasih dan setia, menjalankan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, setiap kita dipanggil di dalam profesi kita masing-masing, yang tentunya membawa kita mesti berinteraksi dan dengan berbagai orang, Siapapun atasan kita, atau siapapun kolega kita, maka sebagai pengikut Tuhan. Kita diminta wajib meneladani kasih dan kesetiaannya, karena itu, bekerjalah dengan penuh tanggung jawab, karena sesungguhnya, panggilan kita adalah bekerja untuk Tuhan. Jika diperlakukan tidak adil, tetaplah setia dan cerdik. Janganlah kita mengeluh, kalah, menderita, karena mempertahankan iman. Sebab kita tahu bahwa iman kita adalah jaminan keselamatan dari Tuhan, baik kini maupun nanti, hiduplah dalam keyakinan bahwa Tuhan yang kita percayai akan selalu memelihara dan menjaga kita. Terpuji Kristus, Haleluya. Amin. Kembali dengan penungkapan syukur kami naikkan kepadamu di pagi hari ini, ya Tuhan. Tuhan sudah menolong memberkati kami di dalam membaca dan merenungkan kebenaran firmanmu. Biarlah lewat firmanmu yang telah kami baca dan merenungkan ini, ya Tuhan. Akan senantiasa menonton untuk kami menjalani hidup dan kehidupan kami. Tuhan Allah Bapak dalam surga, berkati kami di dalam melakukan aktivitas kami masing-masing dari pagi hingga pada malam nantinya itu. Sehingga semuanya boleh kami jalani dengan tidak kurang sadu apapun, ya Tuhan. Terima kasih, ya Tuhan, atas segala kasih karunia dan berkat-Mu bagi kami semua lewat renungan temanmu yang telah kami renungkan bersama-sama. Terimalah doa syukur kami ini, ya Tuhan, yang kami bawa dalam nama Anamu Yesus Kristus, Tuhan, dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Demikianlah pertemuan kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa menolong dan memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.